Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bumum Desa bersama kita lanjutkan di video berikutnya yaitu video ke-6 ya atau ke-7 di video ini akan menjelaskan dan mempraktikan bagaimana penyesuaian di akhir periode untuk aset tetap dan penyesuaian apabila kita mempunyai perlengkapan kantor misalkan ATK yang baru digunakannya itu belum semuanya yang kemarin kan belanja sekitar 500 ribu nah ternyata pada di akhir bulan gitu ya kertas itu masih ada dengan nilai 200 ribu lagi misalkan seperti itu kemudian untuk yang penyusutan aktif per tetap di video sebelumnya memang sudah dicontohkan tapi kita itu masih belum menyesuaikan sesuai dengan perdoman untuk nilai buku di saldo awalnya begitu ya teman-teman ini yang sudah disesuaikan itu mencontohkan kemarin cara entrynya walaupun di akunnya atau nilai akun nilai bukunya masih mengikuti ada akumulasi penyusutan padahal di perdomankan kita menyimpan atau meng-entry data untuk saldo awal aktif per tetap itu sinilai nilai buku begitu ya oke kita lanjutkan ya kita sekarang akan mempraktekan penyusutan aset tetap penjelasan dulu ya nah ini untuk penyusutan dilakukan setiap akhir periode pelaporan baik itu semesteran tahunan atau bulanan kita contohkan sekarang bulanan dengan mendebut akun beban penyusutan dan kredit akunis penyusutan contohnya seperti ini jurnal penyusutan kendaraan sebesar 1.600.000 adalah sebagai berikut nah ini kalau jurnalnya kayak gini kalau untuk kendaraan ya tapi untuk bisa tahu nilai seperti ini 1.600.000 itu bagaimana cara menilainya oke kita lihat bagaimana nih ya caranya kita buka di aplikasi atau saya jelaskan dulu ya saya jelaskan dulu nih untuk aset tetap ini di per buk 5 Ciamis tahun 2022 dalam pengalaman keuangan bumi desa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direndalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode ini saya bacakan saja nanti teman-teman bacanya sendiri ya baik di Cap Mendesan maupun per buk 5 2022 Ciamis ini sama ya untuk definisi itu sekarang saya lanjutkan yang ini tetap langsung jaga untuk pengukuran bisa dibaca oleh teman-teman ya dan penjelasan lain mungkin nanti di video lain kita langsung ke sini penyusutan karena kita akan membahas penyusutan aset tetap penyusutan nah ini saya langsung ke yang lainnya aset tetap yang disusutan adalah aset tetap berwujud yang dimiliki oleh bumi desa bersama dan dipergunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan dengan masa manfaat yang terbatas dan lebih dari satu tahun nah aset tetap tanah tidak disusutkan karena mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas jadi yang disusutkan itu umurnya yang lebih dari satu satu tahun tapi mempunyai masa manfaat terbatas penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus atau strike line method tanpa nilai resudu rumus besarnya penyusutan per tahun harga perolehan dibagi masa manfaat penyusutan aset dilakukan secara semesteran tahunan atau bulanan dengan tarif berdasarkan umur ekonomis yang ditetapkan nah ini melalui surat keputusan direksi atau SKD nah ini ya contoh ini ya umurnya tadi nah ini contoh saja ini untuk bangunan gedung dan pasar anak masa manfaatnya 20 tahun untuk mesin dan instalasi 5 tahun komputer ini alat elektronik 4 tahun truk alat mekanik dan alat berat 8 tahun kendaraan 10 tahun inventaris dan peralatan 5 tahun nah ini umur ekonomisnya jadi kalau harga 100 juta misalkan gedung dibagi 20 tahun nah berarti penyusutan per tahunnya sebesar itu nah coba kita lihat di perbuk untuk itu mekanisme bukan mekanisme secara perhitungannya ini atau saya sampaikan dulu ya kalau untuk itunya sama tapi ditetapkan kalau di perbuk nih penyusutan aset tetap dilakukan metode garis lulus tanpa nilai residu juga penyusutan secara bulanan nah ini secara bulanan ditegaskan kalau disini ya dengan tarif berdasarkan umur ekonomis yang ditetapkan melalui surat keputusan direksi jadi boleh disesuaikan kalau ini ini contoh ya bangunan gedung dan persarana sama nih 20 mesin 5 komputer 4 8 10 5 sama nih dengan yang cap mendesa nah namun disini di perbuk ada ketentuan yang dicatat sebagai aset tetap yang berusia lebih dari 1 tahun itu contoh nih untuk pengeluaran peralatan dan mesin bagi alat besar yang nilainya minimal harga 1 juta baru dicatat sebagai tipe tetap alat angkutan nilainya minimal 1 juta misalkan kendaraan bermotor mengkas yang second gitu ya dicatat sebagai aset tetap alat bengkel nilainya minimal 150 ribu berarti kalau yang harganya di bawah 100 ribu ini tidak dicatat sebagai aktif tetap alat pertanian sintraktor misalkan harganya kan lebih dari 150 dicatat kayak gitu lah kalau untuk cangkul di bawah 110 ribu berarti tidak dicatat sebagai aktif tetap untuk peralatan dan mesin selain yang tercantum di atas nilai minimanya 200 ribu minimalnya 200 ribu ini ketentuan di perbuk untuk nilai harga kemudian ada lagi yang tidak diatur di capman kayak gini nih pengeluaran untuk perbaikan pemeliharaan aset tetap gedung dan bangunan sebesar 10% dari nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut dicatat menambah nilai perolehan bangunan gedung tersebut jadi tidak dicatat sebagai beban untuk perbaikan pemeliharaan aset tetap gedung dan bangunan kalau nilai perbaikannya itu lebih 10% dari nilai bangunan sebelum diperbaiki itu sekarang kita praktekkan saja bagaimana untuk menghitung secara garis lurus ya metode garis lurus untuk aktif tetap tanpa residu oke saya buka sudah dibuat untuk aplikasi di sini ditambah nah ini ada buku pembantu aktifa tetap dengan format dan sudah pakai rumus nah ini untuk formatnya kayak gini ada kode aktifa ada nama aktifa ada perolehan tanggal beli seberapa unit harga satuan nah ini yang boleh diketik sama teman-teman yang kolom-kolom hijau saja yang kolom-kolom merah ini rumus ya dan tidak di protect jadi entry yang hijau-hijau saja misalkan ini aktifa tetap tanah di blok mana tanggal beli harga satuan nya 58 nah ini dari mana dari nah data perlatan dan mesin saya ambil dari sini saya ambil ini jenis inventarisnya atau aktifa tetapnya digolongkan sama saja dulu semua yang 4 ini masuk dalam perlatan dan mesin tanggal beli nomor bukti berapa unitnya harga satuan seperti ini dan pandilah residu yang untuk yang sekarang gitu ya kita sesuaikan namun nilai bukunya tetap memakai yang ini dulu kita cek di nah satu-satunya ini kan tambah 200 juta ini kalau dikurangi 200 juta dikurangi 258 nah nilainya yang tadi ini ya ini 16 7 8 7 0 50 jadi sama dengan ini untuk yang perlatan dan mesinnya oke nah itu ya teman-teman nah untuk menghitungnya karena metode garis lurus dan ini sudah pakai rumus jadi mudah saja untuk pakai aplikasi ini kita tinggal ketikan di kolom kolom C ini kolom C di fair ini ya periode ketikan tanggal bulan laporan 31 garing 1 garing 24 nah ini otomatis penyusutan dan lainnya sudah terisi jadi kita menjurnal penyusutan dari nah ini untuk totalnya ya tapi kita kan menjurnalnya per per apa per jenis ya kayak gini gedung dan bangunan ini kan satu berarti nilai gedung dan bangunan ini yang di kita jurnal ini salah ya kita timpa ini penyusutan gedung ini akumulasi penyusutan gedung atau gedung aja halnya tanggal 26 ini tidak ada arus kas ya kemudian yang kedua tadi peratanan mesin ini berapa tadi kita sudah sorry nah ini di bawah nah ini kita tinggal men jumlahnya nah ini 340 nah ini 340 562 340 562 ini penyusutan peralatan dan mesin beban peralatan penyusutan dan mesin terhadap akumulasi penyusutan peralatan dan mesin ini ini sama oke dan ini juga tidak ada arus kas dan kita cek oke kita cek dendara nah ini tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan kemudian penyusutan aktif tetapnya tahun sebelumnya belum ada penyusutan oke seperti itu teman-temannya untuk mencatat akumulasi penyusutan aktif tetap baik itu untuk kendaraan peralatan mesin ataupun membelir dan gedung bangunan seperti itu dan sudah dibantu di bapak aktif tetap ini jadi teman-teman tinggal mengetik bulan laporannya aja Februari tinggal itu akan berubah sendiri misal contoh 28 garing 2 garing 24 ya berubah sendiri kan perbulannya ini perbulannya tetap pasti tapi akumulasi dan nilai bukunya akan berubah oke seperti itu nah untuk yang berikutnya kita ando ya untuk yang berikutnya penyesuaian untuk alat tulis kantor tadi ya alat tulis kantor kan nah ini pembelian itu 572 langsung dibebankan ternyata di akhir bulan pertanggal 26 atau akhir bulan ya bulan Januari itu kan ini yang pertanggal catat ternyata masih ada senilai 200 ribu nah bagaimana mencatatnya untuk penyesuaiannya ini keterangannya penyesuaian penyesuaian peranggan penyesuaian APK nilainya ternyata masih tersisa atau habisnya 200 ribu gitu ya atau tersisa ya dari 500 sekian itu nah ini tinggal jurnal pembalik tapi dengan nilai 200 nah ini alat tulis kantor yang kode 1 ya di sis eh ini harusnya di atas nah itu ya kalau tulis kantor terhadap beban kalau kemarin kan ini catatnya beban saya gitu ya saya cek atau bukan beban akunsinya jangan beban tapi ATK aja biar cepat mencarinya nah beban alat tulis kantor jadi di jurnal pembalik tapi dengan nilai nilai sisa kita lihat di kita lihat di neraca nah ini kan masih ada nih perlengkapan senilai 200 ternyai 200 tadinya kan gak ada saya cek dulu ya saya lihat kita perlihatkan maksudnya mana ATK yang 500 nah ini kan pada saat dikeluarkan untuk ATK membeli menjurnalnya beban alat tulis kantor terhadap kas tunai karena memang kita langsung mengeluarkan uang dan dianggap ATK ini akan habis dalam bulan itu nah ternyata di hari bulan kan masih ada tuh senilai 200 nah penyesuaiannya kayak gini ATK terhadap beban ATK ini transaksi non-kas ya kan tidak ada arus kas disini disini juga sama tidak ada arus kas untuk yang penyusutan karena tidak mengeluarkan uang untuk mencatat beban penyusutan tapi nilai aktifat tetapnya yang berkurang senilai penyusutan ini begitu ya teman-teman kita cek benar-benar ini sudah muncul kemudian labah rugi juga sudah dikurangi penyesuaiannya dengan nah ini kan seperti yang alat tulis kantor disini masuknya memang tidak tersendiri nah kalau saldo ada coba alat tulis kantor coba cek di bawah ya nah jadi 372 coba alat tulis kantor itu ya seperti itu tinggal 200 karena kemarin sebelumnya belinya 500 500 507 berapa ya ini 572 500 jadi tinggal yang terpakainya 372 500 oke seperti itu kawan-kawan silahkan untuk mencoba dan kalau lupa boleh untuk apa lupa lupa atau salah atau bingung bisa bertanya ya di kolom komentar atau menghubungi melalui WA oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya untuk membahas bagaimana mencatat terkait dengan BUMDESMA itu misalkan membuka unit baru jadi ada membuka unit baru ada mengeluarkan modal untuk ke unit dan sebelumnya BUMDESMA menerima modal dari pemerintah desa misalkan saya contohkan seperti itu untuk di video berikutnya dan bagaimana mencatat transaksi jurnal keluar masuk uang untuk perusahaan dagang misalkan BUMDESMA membuka usaha barunya itu unit barunya itu bergerak di birang perdagangan kalau ini kan jasa keuangan oke seperti itu teman-teman terima kasih jumpa di video berikutnya di video ke-8 kalau tidak salah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh